Intro Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel kami New Beats yang temanya Mari kisah Mari memasak hari ini kita memasak sambal joss biar makannya semakin joss semakin semangat oke sebelumnya saya akan tampilin nampan andalan saya yang berwarna hijau ada pun bahan-bahannya yaitu yang pertama asem combrang ataupun dibilang orang asem kincong ada yang bilang asem cekala lalu tahu tahu putih tomat ini tomat kampung ya biasa aja warnanya tapi tetap enak nah ini cabai kecil ataupun cabai rawit saya beli di pasar cukup dengan harga Rp2.000 sudah dapat satu piring kecil nah selanjutnya yaitu yaitu apa ini dalam bungkusan nah ini namanya ikan teri ini saya beli sekitar Rp5.000 di pasar juga ya murah-murah aja bahannya dapat satu piring kecil bahan selanjutnya yaitu bawang merah 3 siu dan bawang 1 siu cabai yang sudah diiri-siri cabai hijau saya tampilin yang sudah dipotong-potong diiri-siri saja biar tidak lambat membuat migrasi yang pertama ikan terinya kita belah-belah saja agak dulu halus usahakan ikan terinya yang sedang saja gak usah yang terlalu kecil biasa itu mahal dan kalau yang kecil itu biasa kita beli oleh-oleh dari Medan ya ini yang biasa saja selain dia murah memang untuk menyambel joss ini kita butuhkan yang gede-gede tapi dibelah-belah biar lebih banyak oke sudah rata kita belah selanjutnya cabai kecilnya cabai rawit seperti biasa dong tangkainya kita petik satu per satu sampai habis cabai levelnya sedang ada yang lebih pedas lagi namanya cabai caprak oke selanjutnya kita akan memotong asem combrang ada yang bilang asem kincong ada yang bilang bunga asem cekala menurut kalian yang mana paling enakan untuk telanannya harap maklum ini bukan jorok tetapi getah-getah sayuran yang sering menempel sudah capek kita membersihkannya tetap juga cara memotongnya itu begini ya untuk pucuknya kita potong bulat-bulat nanti sudah sampai di tengah tidak terlalu besar dibelah dua sulit ini motongnya tuh selanjutnya dipotong-potong jangan terlalu halus ya jangan terlalu tipis kalau di tempat kalian apa sih nama asem ini ini bunganya ya dan bijinya bijinya nanti ada dan bijinya nanti ada seperti biji selasihnya ini kita potong-potong ini bunga yang kedua selain aromanya memiliki ciri khas manfaat dari asem combrang ini juga menambah selera makan kalau anak-anak Anda kurang lahap makannya bisa diberi bijinya tadi untuk diisap-isap biar menambah selera anak-anak tapi sebagian orang memang banyak yang tidak suka tergigit sama bunga asem kincong ini walaupun tidak suka rasanya tetapi ada sebagian orang tidak suka dengan tergigit kalau tidak suka tergigit maka cukup dimasak tetapi disaring dibuang bunga kincongnya ya oke kita kumpul ini tadi sebanyak 4 bunga setelah dipotong-potong 1 piring kecil lalu ambil tahu potong-potong menjadi potongan dadu kalau mau memakai tahu kuning juga bisa tapi tidak setiap daerah ada tahu kuning maka kita gunakan kali ini tahu putih saja seperti ini ya sudah menjadi potongan dadu yang sudah saya potong sebelumnya biar menghemat durasi lalu tapunya kita goreng tapi jangan terlalu masak yang tidak kurik nah disini saya ingin menginformasikan pada kawan-kawan sekalian ini ada kuali yang waktu dibeli seperti dicat begitu nah ketika menggoreng selalu nah ini lengket-lengket jadi saya syaratkan kalau membeli kuali inilah kuali yang biasa-biasa saja gak usah berwarna seperti ini seperti apa ya teplon gitu nah ini cabai yang tadi sudah kita giling masukkan gongseng-gongseng beri sedikit garam hmm aromanya sangat lalu masukkan cabai hijau yang sudah diiris-iris boleh juga ikan terinya tadi nanti dimasukkan tapi ini saya mau yang lebih matang jadi saya goreng sudah mulai layu semua bumbu-bumbunya hmm aromanya sangat dahsyat ini dia asem yang sudah kita potong-potong masukkan juga dan aroma semakin ajam menggugah selera aduk-aduk lagi masukkan lagi masukkan lagi lahul tadi yang sudah digoreng lalu kita akan memasukkan bahan yang tadi saya lupa menyebutkan yang ada asem belimbing yang kecil-kecil makin dahsyat asemnya untuk nomadnya cukup potong-potong ya nah ini sudah selesai jadi dibeli air kecil-kecil